Intro Perkenalkan, saya Mia Disusanti dengan NRP 10-51-181-000-0028 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Exosven Otomatis sebagai pengendali kualitas udara kandang close house berbasis Internet of Things Dengan dosen pemimbing, Bapak Insinyur Ahmad Fauzan Adzima, STMSC Menurut Peraturan Menteri Pertanian Indonesia No. 70 Tentang instalasi karantina hewan menjelaskan bahwa pengaturan sirkulasi udara perlu diperhatikan Untuk mencegah adanya kontaminasi antara ruang hewan dengan ruang udara lainnya Dan yang menjadi permasalahan utama pada kandang tipe close house adalah kualitas udara yang memburuk pada masa perkembangan ayam broiler Parameter lingkungan yang mempengaruhi kualitas udara pada kandang tipe close house Dan menjadi pengaruh penting bagi kesejahteraan hewan adalah suhu, kelembapan, dan kadar gas amonia Menurut Swellum pada 2021, beberapa dampak yang dihasilkan dari kadar gas amonia ini Mampu menyerang peradangan mata, imun yang memburuk, dan penyakit yang menyerang sistem kekebalan Serta penapasan pada herwan ternak ungas Dan standar kadar gas amonia yang ditetapkan dalam jurnal tersebut disebutkan tidak boleh melebihi dari 25 ppm Dan menurut Yosef pada 2015 menjelaskan bahwa ayam akan mengalami tingkat stres dingin pada 29 derajat celsius Dan mengalami tingkat stres panas pada 39 derajat celsius Wang juga menjelaskan bahwa belum adanya sistem ventilasi yang berbasis internet of things Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka akan dibuat sebuah sistem on-off exhaust fan Sebagai pengendali kualitas udara kandang lost house yang berbasis internet of things Sehingga pemilik peternakan dapat melakukan pengawasan secara berkala Dan dapat melakukan tindakan darurat apabila terjadi masalah pada kandang Berikut merupakan keseluruhan rangkaian prototipenya Pada rangkaian prototip ini terdapat Arduino Mega 2560 sebagai kontrolernya Lalu terdapat LED indikator Yang pertama akan mengindikasikan apakah modul wifi telah tersambung ke Android Blink Lalu yang kedua sebagai penanda atau indikator berapa level kipas yang sedang berputar Lalu terdapat sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelambapan ruangan Lalu terdapat sensor MQ135 untuk mendeteksi kader gas amonia Dan juga terdapat modul wifi ESP826601 untuk mengirim sinyal wifi ke aplikasi Android Lalu terdapat driver motor dan juga power supply Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan upload program pada program Arduino IDE ke kontroler Lalu selanjutnya sensor akan mendeteksi berapakah nilai suhu kelembapan dan kader gas amonia yang sudah terukur Lalu kemudian di kontroler dia akan mengirim sinyal tersebut dan akan memutar kipas sesuai dengan level yang diberikan Dan kipasnya nanti akan ditancapkan ke listrik PLN Selanjutnya kita akan mencoba untuk merunning prototype ini Pada tahap pengujian running alat ini yang pertama harus dilakukan adalah mengupload program Arduino IDE ke kontroler Kemudian sensor akan mendeteksi berapa nilai suhu kelembapan dan juga kader gas amonia yang terukur Kemudian kontroler akan mengirimkan nilai tersebut ke driver motor untuk menggerakkan level kipas Kemudian disini saya setelah menyiapkan satu sampel dan sensornya langsung diletakkan di atas sampel ini Setelah sensor telah mendeteksi berapa nilai kader gas amonia yang terukur Kemudian disini LED indikator akan menyala sesuai dengan nilai kader gasnya Disini LED indikator menyala merah berarti amonianya sangat tinggi Dan selanjutnya kita akan menyambungkan kabel yang dari power supply ke listrik PLN untuk menyalakan kipas tersebut Kipas akan menyala sesuai dengan kecepatan yang telah diatur Pada keadaan ini kipas menyala dengan kecepatan 200 PWM Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan sampel yang bersih apakah nanti amonianya akan terdeteksi atau tidak Di sini terbukti bahwa sampel bersih tidak mempunyai kandungan amonia Ditandai dengan LED biru menyala dan kipas berhenti Berikut merupakan grafik perbandingan sensor DHT22 dengan validator Hygrometer UT33S Pada percobaan pengujian ini dilakukan pada ruangan tertutup dengan 2 buah lampu dari kondisi redup keterang Pengujian yang sama juga dilakukan untuk mengetahui kelembapan pada ruangan Dan berikut ini merupakan grafik perbandingan sensor DHT22 dengan validator Hygrometer UT33S Selanjutnya dengan melakukan pengujian pada sensor MQ135 dengan menyiapkan 4 sampel di sini Dan berikut merupakan hasil dari grafik perbandingan pembacaan sensor MQ135 dengan validator amonia gas detektor AR8500 Selanjutnya melakukan uji respon aktual terhadap lima sampel Pada grafik ini dijelaskan bahwa sampel ke 1 dan 2 akan berada pada level kipas 1 Lalu pada sampel ke 3 akan berada pada level kipas 2 Lalu pada sampel ke 4 dan 5 akan berada pada level kipas ke 3 Sehingga pada tugas akhir ini dapat disimulkan bahwa telah dirancang sebuah accession otomatis Dengan menggunakan sensor DHT untuk mendeteksi subuh dan kelembapan Dan sensor MQ135 untuk mendeteksi kadar gas amonia Serta sistem pengendalian yang mampu mengatur kecepatan level kipas Berdasarkan respon dari perubahan gas amonia tersebut Dan alat ini telah diintegrasikan dengan platform Android Dan telah dilakukan pengujian kinerjasi sistem pada sensor DHT Didapatkan nilai rata-rata persentase error sebesar 0,61% Dan memiliki nilai akurasi sebesar 99% Dan pada sensor MQ135 Didapatkan nilai rata-rata persentase error sebesar 15% Dan memiliki nilai akurasi sebesar 85% Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih semoga bermanfaat untuk semuanya